Halo, buat kalian yang klik video ini berarti kalian mendapatkan permasalahan yang sama kayak aku kemarin yakni tidak bisa upload foto untuk persyaratan pencairan dana pbcs ketenaga kerjaan nah, oke aku sudah dapet solusinya dan aku berharap video ini dapat membantu kalian semua dan tentunya kalian juga bisa membantu aku dengan cara klik like, komen, dan subscribe oke, langsung aja ke tutorial cara upload dokumen untuk pencairan dana pbcs ketenaga kerjaan kalau kalian sudah pada tahap upload data, berarti kalian sudah tau lah ya untuk syarat-syaratnya apa aja yang perlu disiapkan oke, yang belum tau aku ulangi lagi syarat-syarat dokumennya adalah maksimal berukuran 6 MB dan minimal berukuran 50 KB oke, nah pada saat kalian mau upload, apakah kalian mendapati notifikasi seperti ini? padahal ukurannya sudah di atas 50 KB dan di bawah 6 MB ya kan? lalu salahnya dimana? ini dia caranya aku yakin 100% kalian yang mengalami kendala ini adalah kalian yang memiliki aplikasi bbcs ketenaga kerjaan ya kan? jangan upload data melalui antrian online di aplikasi bbcs ketenaga kerjaan jangan, karena disitu gak bisa lebih baik kalian langsung search aja di google ketik www.bpcsketenaga kerjaan.go.id jadi jangan lewat aplikasi ya antrian online-nya, lewat langsung webnya nah disitu kalian akan tetap diminta untuk login dimana loginnya sama dengan login ketika kamu akan masuk di aplikasi bbcs ketenaga kerjaan nah kemudian ikuti alurnya seperti yang diperintahkan untuk mengambil nomor antrian upload seperti biasa dan silahkan dicoba semoga bantuannya ini berhasil ya karena aku pakai cara ini kemarin hari jumat berhasil dimana sebelumnya itu aku juga kesulitan dan DM BPJS ketenaga kerjaan itu gak dibalas akhirnya aku nemu cara itu dan aku dapat nomor antriannya sedikit bocoran aja, kalau kalian sudah berhasil upload semua data yang diperlukan kalian akan mendapatkan sebuah balasan yakni sebuah barcode dan tentu saja jadwal kalian untuk video call dengan petugas BPJS untuk memastikan bahwa benar-benar kamu yang mencairkan dana tersebut for your information aja aku kemarin daftarnya hari jumat dan dapat jadwal video call itu hari jumat depan jadi kurang lebih satu minggu dari setelah kita daftar antrian online kalau sudah silahkan dicoba dulu semoga bermanfaat buat kalian semua oke ya untuk sesi pertanyaannya Kak formatnya harus jpg Kak formatnya harus pdf oke berdasarkan yang aku upload kemarin fotonya aku biasa aja sih pakai kamera belakang tapi harus jelas ya biar kita mempermudah pihak administrasi juga terus ukurannya juga udah sesuai di bawah 6 MB lancar kok aku kemarin uploadnya juga langsung centang biru gitu tandanya sukses terus untuk formatnya di keterangannya sih bisa jpg sama pdf dan apalagi gitu ya tapi aku pakai jpg bisa-bisa aja sih oke segitu aja untuk informasi kali ini semoga buat kalian yang kesulitan mengupload dokumen segera terbantu dengan adanya video ini dan sekali lagi mohon dibantu ya silahkan like, komen, dan subscribe terima kasih bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati